Pemirsa viral di media sosial ini grup telegram berisi konten yang menistakan agama Islam dari mulai menggunakan bahasa-bahasa yang tak pantas hingga perilaku-perilaku yang tak pantas pelaku juga atau pelaku yang berinisial DS ini menantang polisi untuk menangkap dirinya dan akhirnya aparat dari Polresta Serangkota berhasil menangkap satu pelaku pada Kamis malam yang diduga merupakan admin dari grup telegram tersebut Ya isi grup telegram yang menistakan agama Islam ini viral di media sosial dalam konten-kontennya berisikan hinaan kepada agama Islam dan juga terhadap kitab suci Al-Quran konten-konten hinan itu dari mulai menggunakan kata-kata kotor terhadap Al-Quran kemudian memasukkan kata-kata juga yang tidak baik itu hingga menginjak-ginjak Al-Quran bahkan di dalam konten itu berisi tantangan kepada pihak kepolisian bahwa polisi tidak akan bisa menangkapnya tidak butuh waktu yang lama Polresta Serangkota berhasil menangkap terduga pelaku berinisial DS pada Kamis malam di kota Serang dan langsung mengamankannya Dia sendiri ternyata merupakan admin grup dan dia mengaku hanya dimintai tolong oleh temannya untuk menyebarkan konten-konten berisi penistaan agama Islam Buat agama muslim terutama dan buat yang kristen juga saya minta maaf atas kekonologi masalah yang berita ini beredar ya luas Lalu beberapa hari yang lalu juga kita sudah atau setidaknya kemarin ya kita mendengar ada seseorang yang mengaku sebagai nabi dan ingin membubarkan agama Islam Hari ini kita juga mendengar yang sangat ironis adalah tindakan-tindakan tak pantas yang dilakukan oleh sekelompok orang kemudian diposting dalam sebuah grup Dan warga net juga langsung marah-marah berantuk sekali karena ini bentuk penghinaan yang tidak main-main gitu terhadap agama Islam ya bayi Sampai kitab suci Al-Quran juga diincak-incak Oke kita akan berbincang dengan Muhammad Ziyad ini wasekjen MUI Assalamualaikum Pak Yayi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yayi pertama gitu soal penistaan agama kemudian yang di upload dan bisa diakses oleh banyak orang MUI mencermatnya kenapa ya fenomena ini kok tidak pernah usai dan justru semakin berani gitu loh orang-orang Saya kira terkait dengan kejadian ini tentu kita sangat prihatin dan resah dengan kondisi ini Pertama ini akan mengganggu kerukunan umat beragama Yang kedua adalah ini hilangnya kesadaran untuk menjaga dan merawat terkait dengan harmoni antaragama Ketika muncul pengakuan sebagai nabi yang di beberapa yang lalu dan kita juga mengapresiasi Karena tindakan ini sudah dilakukan oleh Polri dalam hal ini untuk menangkapnya Supaya ini tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan dalam kaitan ini Sebab bagaimanapun ketika umat islam agamanya kitab suci nya direndakan Pasti dia akan melakukan pembelaan Tetapi majelis ulama selalu menyampaikan pembelaan harus dilakukan secara proporsional dan wajar saja Karena itulah ini mengapa terjadi salah satunya adalah karena penindakan yang kurang tegas Terhadap kasus-kasus yang sudah ada Ketika kasus-kasus yang sudah ada kemudian dilakukan penindakan secara cepat dan tegas Saya kira ini akan menjadi terapi kepada yang lainnya supaya tidak mempermainkan Kasus-kasus bahwa ini ada dampak kasus secara serius terhadap konservasi hukumnya Yang kedua adalah masih apa itu bermunculannya ini adalah Kita tidak bisa menafikan adanya medsos yang sangat bebas semacam ini Sehingga orang ingin melakukan ekspresi sayangnya masyarakat kita ini belum teredukasi secara baik Bahwa apa yang dilakukan itu masuk dalam ranah terkait dengan penistan agama Dan ketika masuk dalam ranah penistan agama maka hukum negara harus hadir Nah disinilah pentingnya peran ulama dan kita semua masyarakat untuk melakukan edukasi secara masif di masyarakat Membangun kesadaran bahwa konten-konten yang dibuat mesti haruslah konten-konten yang positif Konten-konten yang membangun jangan sampai memasuki wilayah penudahan agama Karena ketika masuk dalam wilayah penudahan agama maka ini adalah persoalan serius yang tidak bisa ditoler Karena ini adalah menyangkut keyakinan suatu agama Pak Yai berarti artinya penindakan selama ini kurang tegas gitu kurang membuat efek jera Sehingga orang-orang yang melihat ada perbuatan seperti itu akhirnya terfikirkan untuk melakukan lagi atau melakukannya gitu Kalau penegakan hukum itu dilakukan secara cepat dan tegas maka pasti akan menimbulkan efek jera kepada yang lainnya Sebab ketika dia melihat wah misalkan ada kasus-kasus tertentu kemudian tidak dilakukan pendidikan secara cepat dan tegas Maka akan menjadi presiden yang tidak baik kepada pelaku yang lain yang ingin melakukan usaha yang sama gitu loh Yang kedua juga saya kira disinilah pentingnya apa namanya Kementerian Pendidikan dan juga seluruh stakeholder untuk membangun apa itu kesadaran literasi publik terkait dengan keagaman nih ahli ini gitu loh Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka ini kan tadi kalau kita lihat ini kan masih sangat remaja tuh Kita khawatirnya ini ada orang yang menyuruh atau dia tidak tahu bahwa perbuatan dia itu adalah bahwa konsekuensi serius gitu loh Tentu apa yang dilakukannya adalah tidak bisa ditoleransi tidak bisa ditolelir karena melakukan misalkan tadi kitab suci Al-Quran Kemudian dilakukan di tempat yang tidak apa itu yang seperti itu kemudian setelahnya di Europe Saya kira adalah tindakan-tindakan yang sangat terjelas sekali dan ini adalah masuk dalam kategori yang dimasuk dengan penistaan Karena penistaan itu salah satu indikatornya adalah merendahkan, menghina, mencacit dan lainnya Ini adalah merendahkan yang terkait dengan kitab suci Sebab kitab suci itu adalah Kitab suci itu adalah bacaan yang mulia maka kita harus memuliakan gitu Iya kalau menurut Kiai sendiri sebaiknya sanksi yang paling tegasnya itu seperti apa? Ditangkap dan di penjara berapa lama dan diberi edukasi itu seperti apa juga gitu? Kalau kita misalkan ya nanti ahli hukum yang tahu persis terkait dengan berapa untuk hukumannya Tetapi kan ketika kita lihat di dalam undang-undang yang terkait dengan penodahan agama itu kan tegas sekali kan Itu apa namanya konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan tadi Maka kemudian apa itu akan berlaku terhadap ketetapan hukum Nah disinilah yang saya kira apa namanya aparat penegak hukum Iya aparat penegak hukum mesti harus menegakkan secara adilnya Tetapi supaya ini juga apa namanya memberikan pelajaran pada masyarakat Maka masyarakat juga perlu di edukasi gitu loh Oke saya bicara soal edukasi yang tadi Pak Yayai sempat sampaikan gitu Tadi juga Pak Yayai menyebutkan soal ekspresi ya Orang-orang bisa berekspresi Ekspresi kan kita bisa pilah-pilah ya ekspresi Ekspresi seperti ini kita sepakat tidak baik gitu ya Bahkan bukan untuk hal yang dicontoh Nah tapi kenapa mungkin pemahaman individu-individu remaja-remaja kita Terhadap ekspresi-ekspresi terutama yang menyerempet pada wilayah-wilayah agama ini masih ada Dan akhirnya justru menjadi sebuah hal yang kontraproduktif di masyarakat Ini kan menunjukkan betapa rendahnya literasi dan tingkat pemahaman masyarakat Tentang penghormatan terhadap agama atau kitab sucinya Nah ketika misal ketika orang membuat konten maka dia harus tahu apakah ini masuk pada kategori Yang dapat apa namanya melecehkan menghina atau merendahkan agama lain Atau kitab sucinya agama lain Apalagi dalam konten ini misalkan sekalipun agama itu kemudian kitab sucinya itu Maka tetap juga tidak dibolehkan bahkan dikaramkan untuk melakukan tindakan-tindakan tadi itu gitu Nah disinilah saya kira mesti harus secara masif juga Karena kadang-kadang mengapa mereka lakukan Mereka ingin mendapatkan sensasi gitu Tapi sensasinya itu tidak proporsional, tidak sesuatu yang tidak tepat Dan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama gitu Dan ini kan sesuatu yang diharamkan nilai agama Karena dia telah melecehkan dan apa itu merendahkan kitab sucinya Al-Quran Oke ya saya tidak ingin mendahului Tapi sepertinya memang sudah jelas gitu Untuk kejeratan pidananya sudah clear kalau untuk kasus yang ini gitu Pak Yaina Tapi begini banyak mungkin ada beberapa konten yang menyerempet-nyerempet isu agama Ini ekstrim, ini sudah habiskan, sudah pasti kena pidana kalau yang ini Tapi memahami kemudian memaknai dan juga merespon yang bijak ketika kita sebagai warga negara yang punya daya pikir, punya edukasi, literasi yang baik bagaimana? Daya pikirnya mesti memahami apakah perbuatan yang dilakukan itu ada konsekuensi hukum apa tidak itu yang pertama Yang kedua adalah apakah perbuatannya itu ada konsekuensi terkait dengan agama Ketika terkait dengan agama itu berarti bahwa perbuatan ini didilarang Perbuatan ini berimplikasi pada satu perbuatan tercelah, perbuatan dosa Maka orang kemudian menghindarkan, maka kemudian membuat konten pun akan menjauhi pada wilayah-wilayah yang semacam ini Inilah yang saya kira dalam konteks ini adalah melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat Terutama adalah pada usia-usia yang rentan tadi itu Dia ingin melakukan ekspresi, tapi pengetahuannya belum cukup tentang wawasan tentang hukum tadi itu Wawasan tentang agamanya, seakan-akan bebas itu kemudian sebebas-bebasnya Padahal kebebasan itu diikat oleh ketentuan, oleh peraturan yang ada Pak Yai, kalau misalnya kita melihat literasi yang dilakukan saat ini kan mungkin kurang kena di orang-orang tertentu gitu kan Ada harus treatment-treatment khusus tidak yang akan difokuskan ke depannya gitu Paling tidak kan biar lebih ngenal lagi Kalau misalnya kita lihat kan kasus ini kan dia sebenarnya agama juga agama Islam Dan juga bukan anak kecil yang tidak tahu apa-apa juga gitu Ya bisa saja yang tadi beragama Islam, usianya, usia remaja yang sudah mendapatkan pendidikan agama yang relatif memadailah Tetapi bisa juga karena penghayatannya terhadap pengetahuan agama yang didapatkannya itu Sehingga kemudian dia tidak menyadari atau sadar dia ini Dia ini sadar atau menyengaja, makanya kita belum tahu Saya kira disinilah kewenangan penegah hukum untuk mencari apakah motifnya ini karena kenyegaan, kesadaran dirinya Atau karena dipaksa atau disuruh orang lain Kita tidak tahu lah, kadang-kadang usia remaja itu seperti dalam psikologi remaja itu Kalian digambarkan selalu ingin mencari sensasi, ingin yang baru Tetapi sensasinya ini harus diekspresikan dari ke dalam hal-hal kegiatan yang positif Jangan sampai memasuki perbuatan tercelah Ketika masuk perbuatan tercelah ada konsekuensi Kalau terkait dengan agama, maka wilayah hukum akan bertindak Kesadaran semacam inilah yang saya kira perlu ditularkan kepada kaum milenial Sehingga mereka punya potensi besar, punya kesadaran literasi Sekaligus juga tahu konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan itu Oke, sampai sejauh mana umat muslim harus merespon hal-hal seperti ini Pak Yay Misalnya dianggap, misalnya dituntut juga kita harus bijak untuk melihat dari berbagai sisi Tapi sampai sejauh mana, karena bagaimanapun itu kan keyakinan kita juga yang terusik Kalau kita merujuk misalkan pendapat tokoh agama Misalkan salah satu ulama dari Mesir yang kemudian menyebutkan Ketika agamamu dihina di celah orang, kemudian kamu diem saja membiarkan Berarti sesungguhnya kamu pada titik keagaman yang lemah Tetapi kemudian ketika kita mengekspresi pembelian agama Kita juga jangan sampai kemudian memunculkan kemarahan kemudian melampaui batas Akhirnya kemarahnya kemudian melanggar hukum Misalkan dengan cara mendatangi rumah orang itu, kemudian melakukan tindakan destruktif Maka juga tidak dibolehkan Kita ini negara hukum, maka kemudian kita harus menyerahkan kepada aparat penegak hukum Karena itulah kemudian kita mendorong penegak hukum dalam konteks ini adalah Tegakkanlah hukum secara adil Tetapi ini juga pada usia ini juga ada nilai edukatifnya Supaya ini membangun kesadaran pada seusia-seusunya tentang konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan itu Oke baik, terima kasih Pak Yai Waktunya mudah-mudahan tadi kita diskusikan juga bisa menjadi insight begitu ya Bisa menjadi pengetahuan bagi kita juga Bagaimana merespon dan juga berhati-hati juga ketika membuat konten terutama dengan keilmuan yang mungkin masih dangkal atas sesuatu Cukuplah membuat hal-hal viral dengan yang mengangkat konten-konten negatif ya Apalagi sampai masuk ke ranah hukum gitu, merugikan diri sendiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia secara luas Terima kasih, Pak Yai